Oke ini kita berhenti dulu setelah kita selesai di round yang keempat belas kita sambungkan tangannya caranya seperti tadi ya tapi ini kita pakai satu wire aja kita bagi dua seperti ini kita masukkan ke tangan nah untuk tangan ini saya enggak ngasih apa kasih dakron karena kalau terlalu dia terlalu padat isinya susah di pergerakannya kurang bagus terus juga karena ini saya wire kawat saya ini sudah ada kayak bulutnya jadi saya enggak ngisi dakron kalau kalian mau diisi juga enggak papa tapi jangan terlalu penuhnya kemudian disini ini kita balutkan tangannya seperti ini kemudian kita gabungkan di yang bagian satunya ini saya lipat yang bagian bawah kemudian saya masukkan ke tangan sebelahnya sampai ke ujung jadinya seperti itu guys kita sekarang lanjut aja ke round yang ke-15 di yang ke-15 ini kita mulai ada di Chris Oke kita bikin di awal udah kita bikin di Chris dulu terus satu single crochet di next setelnya Oke kita ikutin apa aja yang ada di petern dan jangan lupa akan kita kasih stitch marker supaya enggak kelewatan guys kita ketemu lagi ya Oke guys ini sudah jadi untuk bagian untuk badannya semuanya ini kita selanjutkan terus sampai ini saya di round yang ke-17 kita berhenti sebentar sekarang kita mau bikin matanya kalau kalian pakai matanya amigurumi boleh saya mau kalau saya mau sulamin matanya di sini dan ini bagian atas kepala ya jadi kita di menuju ke leher nanti Oke jadi matanya nanti bentuknya di sini oke guys saya sudah buat matanya seperti ini ini saya mulai tadi di round yang ke-123 4 5 6 7 8 9 10 11 malah dari ini round yang ke-123 14 untuk matanya permatanya itu kita lihat dari sini ya ini dari round pertama ujung round pertama ini kita turunkan aja nah disitu yang sebelah satunya juga sama jadi bentuknya seperti ini oke guys sekarang setelah ini kita lanjutkan untuk buat yang teruskan untuk menyelesaikan kepalanya setelah itu nanti kita baru tancapkan ke badannya oke oke guys ini kepalanya udah saya isi dapron disitu ini sudah di round yang ke-19 di round 19 sama 20 nyambung ya jadi di round 19 ini setelah kita bikin last stitch yang dari round yang ke-9 ini yang saya masukkan ini saya bikin decrease saya sambungkan dengan di sini itu stitch yang terakhir yang kedua ini adalah stitch awal dari round yang ke-20 oke jadi saya sambung seperti ini kita bikin decrease kemudian kita decrease lagi satu kali jadi di round 20 ini nggak nggak diselesaikan ya kita selesaikan cuma sampai satu setengah decrease jadi hitungannya karena yang pertama kita gabungkan dengan round yang ke-19 dan round yang ke-20 sendiri kita bikin satu decrease di sini oke kalau kita hitung di sini semuanya total ada 9 stitch oke ini sekarang kita gunting lumayan panjang cukup untuk ngejahit kepalanya ini ke leher jadi kalau tadi waktu kita di lehernya itu kita sisahin benangnya itu banyak kita guntingnya lumayan panjang ya kita kali ini ini nggak usah panjang-panjang tapi kalau misalnya tadi kita guntingnya nggak panjang seperti saya ini cuma pendek segini jadi langsung saya sambungkan aja di situ oke setelah ini kita sambung kepalanya oke guys ini untuk buat rambutnya kita buat seperti ini dan ini kita buat ada dua layer ini layer yang yang untuk bagian belakang rambut dan ini untuk yang bagian depannya kita pertama bikin ini ini untuk bagian belakang rambutnya pertama disini kita buat sebanyak 22 chain oke oke setelah kita mencapai 22 chain kita masukkan jaun hook kita di stitch yang kedua dari hook ini yang pertama yang kita masukkan aja disitu kita pertama ini bikin satu single crochet kemudian kita lanjut satu single crochet lagi ini yang 14 kemudian kita bikin slip stitch disini sebanyak lima kali oke kita slip stitch aja satu kemudian kita bikin satu chain kita putar balik kali ini kita ke row yang kedua di row yang kedua ini kita bikin slip stitch lagi jadi mulai dari stitch yang kedua dari hook kita masukkan hanya di front loop disini oke kita bikin slip stitch kita lanjut lagi slip stitch nya disini sebanyak empat kali kemudian selanjutnya kita bikin single crochet juga hanya di front loop jadi di row yang kedua ini semua kita bikin di front loop oke ini setelah kita sampai di akhir ini kita bikin satu chain kita putar balik kali ini kita bikin satu single crochet nya hanya di back loop tujuannya supaya kita akan menghasilkan garis seperti ini nah ini maka itu kita sekarang bikinnya di back loop nya jadi di row yang kedua dan tiga ini kita ulang-ulang terus sampai kita mencapai 31 row oke ini kita ulang oke ini kita ini kita buat seperti ini kemudian kita bikin satu chain kita lakukan hal yang sama seperti di row yang kedua kita bikin front loop nya oke ini setelah kita buat satu chain kita putar balik kita ke row yang kelima nah di row yang kelima ini kita bikin slip stitch mulai dari stitch yang kedua dari hook disini kita bikin back loop kita bikin hanya di back loop nya aja kita bikin slip stitch disini di next nya kita bikin slip stitch lagi sebanyak dua kali jadi ada tiga slip stitch totalnya di awal ini kemudian setelah ini kita lanjut ke single crochet kemudian setelah 13 kali disini kita bikin slip stitch lagi nah bagian tengah ini lebih pendek nanti dan ini ada pecahan ikutin apa aja yang ada di pattern nanti kalian akan menghasilkan hal yang sama seperti ini jadi basically caranya sama oke guys ini sekarang saya mau pakai yang bagian ini adalah bagian depannya kalau kalian mau yang sebaliknya juga gak masalah ya ini kita pasang disini rambutnya udah saya buat itu kita jahit disini ya ini posisinya ada di yang di ujung ini yang di ujung ini itu adalah row yang pertama jadi saya tempelkan itu dulu disini terus baru ini kita buang seperti buat seperti huruf U kemudian ini sekarang untuk bagian poni nya kita samain kalau ini tadi kita ngadepin ke bagian belakangnya jadi yang poni juga kita ngadepin yang bagian belakang kita hadepin yang bagian belakangnya itu sebagai bagian depannya jadi seperti ini oke ini kita taruh aja rambutnya dulu ini kemudian kita jahit yang di belakang posisinya seperti itu oke kita jahit dulu jadi bentuknya seperti itu untuk ramp oke sekarang kita beralih kita mulai bikinnya dari bawah terus kita ke atas oke guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati